Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras Besar dan kuat atas lewiatan Ular yang meluncur Atas lewiatan Ular yang melingkar Dan ia akan membunuh ular naga yang di laut Pada waktu itu Akan dikatakan Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok Aku Tuhan Penjaganya Setiap saat aku menyeraminya Supaya jangan orang mengganggunya Siang malam Aku menjaganya Kehangatan murka tiada padaku Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput Aku akan bertindak memeranginya Aku akan bertindak memeranginya Dan akan membakarnya sekaligus Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku Dan mencari damai dengan aku Ya mencari damai dengan aku Pada hari-hari yang akan datang Pada hari-hari yang akan datang Yaakub akan berakar Israel akan berkembang dan bertunas Dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya Apakah Tuhan memusnahkan umatnya Seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka Atau Apakah ia membunuh umatnya Seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka Engkau telah melawan mereka Ia telah menyisihkan mereka Dengan anginnya yang keras di waktu angin timur Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yaakub Dan inilah buahnya Kalau ia menjauhkan dosanya Ia akan membuat segala batu mesbah Seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan Sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala Dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri Sebab kota yang berkubu itu terpencil Suatu tempat kediaman yang dikosongkan Dan ditinggalkan seperti padang gurun Anak lembu akan makan rumput Dan berbaring di situ Menghabiskan dahan-dahan pohon Apabila ranting-rantingnya sudah kering Maka akan dipatahkan Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia Yang menjadikannya Dan tidak dikasihi oleh dia Yang membentuknya Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik Mulai dari sungai Efrat Sampai sungai Mesir Dan kamu ini Akan dikumpulkan Satu demi satu Hai orang Israel Pada waktu itu Sangka kalah besar Akan ditiup Dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur Serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir Untuk sujud menyembah kepada Tuhan Di gunung yang kudus Di Yerusalem Baik sebelum mengakhiri Pirman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih pemirsa Telah mendengarkan Pirman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih